Intro Alegri optimis, Ronaldo dan Dybala bakal siap tempur lawan Udinese Pelatih Juventus Alegri merasa optimis Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala akan bisa dalam kondisi bugar saat menghadapi Udinese di laga perdana seri A 2021-2022 Ronaldo dan Dybala sudah kembali ke Turin usai liburan Mereka juga sudah berlatih di bawah asuhan Alegri Namun tentu saja, kondisi mereka belum 100% Mereka tak dalam kondisi untuk bisa berlaga selama 90 menit Alegri secara perlahan terus memoleskan visi kedua pemain tersebut Namun ada keraguan keduanya akan bisa bugar 100% saat seri A mulai digelar nanti Cristiano Ronaldo ikut di bawah serta Juventus untuk menghadapi Barcelona di ajang Juan Guamper Trophy Namun ia hanya bermain selama 45 menit saja Alegri mengatakan sekarang ini tak ada masalah dengan kondisi fisik Ronaldo Ia menegaskan CR7 bisa melahap semua menu latihan dengan lancar Ia, Ronaldo berlatih dengan baik Dan dalam kondisi yang baik Ia telah membuat dirinya tersedia untuk tim seperti biasa Ungkap Alegri Sementara itu, jika Ronaldo bermain 45 menit lawan Barcelona Paulo Dybala hanya bisa menyisakan saja diri di pinggir lapangan Kabarnya, ia mengalami sedikit cedera memar di kakinya Alegri menegaskan bahwa kondisi Dybala baik-baik saja Ia pun yakin pemain Argentina itu dan juga Ronaldo Akan bisa bugar tepat waktu Untuk menjalani laga pembukaan seri A musim ini Kemudian Dybala akan kembali juga Kami akan tiba pada 22 Agustus dalam kondisi yang tepat Seru Alegri Dybala baik-baik saja Ia akan kembali pada hari Selasa Ia akan tersedia pada hari Sabtu Dan saya pikir ia akan berperan dalam pertandingan itu Ucapnya Juventus akan menghadapi Udinese pada 22 Agustus 2021 Sebelum itu, Cristiano Ronaldo DKK akan menjalani laga uji coba Melawan Atta Lantapa ada 15 Agustus Apakah Juventus akan kembali datangkan pemain baru? Ini kata Alegri Masih Miliano Alegri mengakui Ia tak tahu apakah Juventus akan mendatangkan pemain baru lagi Pada musim panas ini Namun di sisi lain Ia mengisyaratkan Akan mempertahankan pemainnya yang ada Termasuk Aron Ramsey dan Federico Bernadesi Juventus mulai era baru bersama Alegri pada musim panas ini Seiring dengan hadirnya pelatih 53 tahun tersebut Vian Connery juga berusaha untuk memperkuat timnya Juventus sudah berhasil memboyong Kayo Giorgio dari Santos Mereka berhasil menikung AC Milan dalam perburuan pemain Brazil tersebut Juvek ini dikaitkan dengan beberapa pemain lagi Salah satunya adalah pemain ex mereka Miralem Vianic Juventus juga dikaitkan dengan gelandang Sassuolo Manuel Locatelli Alegri lantas ditanya Apakah Juventus akan mendatangkan pemain baru lagi Pada musim panas 2021 ini Alegri latas mengaku Bahwa ia tak tahu apapun soal perekrutan pemain baru Pada musim panas ini Khususnya soal Miralem Vianic dari Barcelona Ia mengatakan masalah itu diurus terpisah oleh manajemen Juventus Bukannya saya menunggunya Klub mengendalikan pasar transfer Kami telah mengevaluasi Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi Ucapnya Yang penting tim bekerja Dan siap untuk 22 Agustus Jika dua gelandang atau tiga beg datang Saya tidak tahu Sambung Alegri Beberapa penggawa Juventus Musim panas ini disebut Akan cabut dari Turin Di antaranya adalah Aaron Ramsey dan Federico Bernandesi Alegri angkat bicara soal keduanya Ia mengisyaratkan Akan mempertahankan kedua pemain tersebut Pada musim panas ini Saya memiliki squad yang luar biasa Ramsey memainkan permainan yang bagus Di depan pertahanan Ia harus meningkatkan manajemen bolanya Tutur Alegri Federico memiliki sikap yang baik Ada semua prospek yang tepat Untuk tahun yang hebat Puji Alegri Alegri Kaio Georgia tak boleh terbebani di Juventus Kaio Georgia adalah calon pemain anyat Juventus Di musim panas ini Pelatih Alegri menghibau Agar semua pihak tidak memberikan tanggung jawab besar Terlebih dahulu Kaio Georgia telah menjalani tes medis di Juventus Sejauh ini pihak klub belum mengumumkan secara resmi Apakah jadi mengontrak pemain berusia 19 tahun tersebut atau tidak Juventus memenangi persaingan dengan Benfica Kaio Georgia menolak untuk bergabung ke klub Portugal Dan lebih memilih bermain untuk Juventus Berdasarkan data transfer market Kaio sudah tampil 79 kali untuk Santos Dia mengemas 17 gol dan 4 asis Alegri menilai Pemain asal Brazil itu nantinya masih butuh waktu untuk berkembang Seluruh pihak dimintanya untuk tidak memberikan tanggung jawab besar kepada Kaio Georgia Dia pemain muda Mari kita tidak menaruh tanggung jawab besar padanya Kalau tidak kita salah dalam menilai para pemain muda Kata Alegri Pemain seperti itu perlu tumbuh dan membuat kesalahan Mereka harus didukung oleh yang paling berpengalaman Dan mereka harus ditempatkan dalam kondisi yang tepat Untuk melakukannya dengan baik Alegri menegaskan Bonucci tertawa saat disuruh beli ban kapten oleh Alegri Alegri menyuruh Leonardo Bonucci beli ban kapten Juventus Back 34 tahun itu tertawa saat mendengar pernyataan sang pelati Pada musim lalu Bonucci selalu menjadi kapten Juventus Saat Giorgio absen Pertanyaan kepada Alegri terkait Bonucci menjadi kapten Juventus Untuk musim panas 2021-2022 pun sempat muncul Terlebih saat Giorgio belum meresmikan kontrak baru di Turin Tetapi Alegri tampak tidak tertarik Menjadikan Bonucci kapten andai tidak ada Ciel ini Alasnya Bonucci sempat meninggalkan Juventus pada 2017-2018 Untuk bermain di AC Milan Hal tersebut membuat Bonucci kembali ke nol ketika balik ke Juventus Dan harus mulai dari awal Kecuali jika ingin membeli ban kapten dan memakainya saat bermain di jalan Bonucci tak tersinggung dengan komentar Alegri ini Dia malah tertawa Dan menganggap sang pelatih sedang membuat lelucon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!